. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, meminta kesepakatan pemerintah untuk memasukkan ketentuan dalam merancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, RUDKJ, bahwa daerah ini akan dijadikan ibu kota khusus bidang legislasi. Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR, Ahmad Baidowi atau Biasa Disapa Awik, saat membahas Daftar Inventarisasi Masalah, DIM, Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta bersama perwakilan pemerintah pada Senin, 18 Maret 2024. Merespons permintaan Ahmad Baidowi yang juga merupakan pimpinan sidang dibalik saat itu. Pemerintah yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Suhajar Diantoro menolak usulan tersebut. Ia menekankan kedudukan lembaga negara tidak hanya bisa pemerintah atau eksekutif di IKN, melainkan harus termasuk DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif. Sebelumnya, permintaan Jakarta menjadi ibu kota legislatif sudah disampaikan oleh anggota Balik DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hermanto. Saya sarankan supaya kehususan DKI ini kita ambil saja dari fungsi legislatif, karena bangunan DPR ini lebih megah, lebih mewah dibandingkan dengan bangunan legislatif di negara yang pernah kita kunjungi. Ujar Hermanto dalam rapat, Jumat, 15 Maret 2024. Ibu kota yudikatif untuk sementara waktu berada di Jakarta sembari pemerintah menentukan daerah yang tepat. Lanjut Hermanto. Terima kasih telah menonton!